ya kita sekarang udah masuk bab 8, disini ada seperti biasa kanji nihongo, nihongo ini bahasa jepang sudah tau ya nihongo, hai kita mulai saja, sekarang bab 8, bab 8 itu ada apa aja ya, coba kita lihat hai bab 8 itu sebenarnya ada ikeoshi, ikeoshi, ikeoshi sama nakeoshi, sekarang kita lihat ikeoshinya dulu ikeoshi itu bentuknya, ikeoshi itu artinya kata sifat i, kata sifat i itu ada kata sifat i, akhirannya itu pasti belakangnya i lihat yang saya merahin, ini i semua, di belakangnya, pokoknya akhirannya i itu berarti dia itu kata sifat i tapi nanti kata sifatnya juga ada akhirannya i, itu ada pengecualian gitu nah, kata sifat i ini ada 4 bentuk, ada 4 bentuknya, kayak sama kata kerja, kalau kata kerja kan ada maski, masita, dan masengdesta gitu kan ada kalau ini bentuk ikeoshi juga ada positif, negatif, lampau, dan negatif lampau, bisa dilihat disini kalau ikeoshi, disitu akhiran i nya itu positifnya disitu ada oki, 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 oki itu artinya besar nah, oki itu artinya besar, terus bentuk negatifnya, lihat disini, bentuk negatifnya itu tinggal ditambahin kunai jadi, i nya ini, i nya ini jadi ku, i nya itu jadi ku, ingat ya, kalau positif kalau yang negatif itu, akhiran i nya itu jadi ku, tambahin nai, jadi kunai gitu contohnya oki, oki, jadi oki kunai, oki kunai gitu jadi akhiran i paling belakangnya jadi ku, tambahin nai, kunai, oki kunai nah, yang lampau nya, i nya dihilangin, tambahin kata disini kata, tebal ya, pakai su kecil, ingat oki kata, oki kata jadi ulang, bentuk positifnya oki bentuk negatifnya oki kunai bentuk lampau nya, oki kata nah, negatif lampau nya yang tadi, bentuk negatifnya disini yang tadi negatif itu kan oki kunai nah, sekarang nai nya di nai disini akhiran nai nya itu ada i, ada i ya nah, itu dirubah ke kata gitu jadi i nya di hapus, jadi kata paham ya, oki kunai kata i nya si nai itu dihilangkan, jadi tambahin kata jadi, jadinya oki, oki kunai oki kata, oki kunakata berikutnya ada, bawahnya lagi cisai, cisai bentuk negatifnya, cisa kunai bentuk lampau nya, cisa kata bentuk negatif lampau nya, cisa kunakata lanjut lagi atarashi atarashi kunai atarashi kata atarashi kunakata berikutnya ada, furui furukunai furukata furukunakata nah, untuk yang i dan yoi ini tuh pengecualian i dan yoi nah, ini tuh artinya bagus i, i itu bagus yoi juga bagus nah, untuk perubahannya itu kita menggunakan yang yoi nya gitu jadi yoi nya itu yang digunakan bukan i bukan i, misal i kunai itu salah yang bener tuh yokunai yokata yokunakata paham ya jadi, yang i nya itu bukan untuk perubahan tapi yang bener itu yoi nah, yokunai yokata yokunakata dua-duanya artinya sama nah, untuk artinya nanti di tabel paling belakang saya sudah sisipkan jadi, kalian bisa dihafal dan di dihafal ditulis dan dihafal nah, ini sensei cuman untuk perubahannya dulu supaya kalian paham gitu bisa dipahami ya kalau yang i keosi itu bentuknya pasti akhirannya i nah, i nya itu ada bentuk positif bentuk negatif bentuk lampau dan bentuk negatif lampau kalau bentuk negatif lampau nya berarti tinggal tambahin i nya dihilangin i nya tambahin kunai i nya jadi kunai lampau nya jadi kata i nya ilang jadi kata nah, terus yang oki yang bentuk negatif lampau nya nah, i nya itu jadi dihilangin jadi kata oki kunakata sampai sini bisa paham ya nah, untuk yang saya kosongin untuk yang yang ini saya kosongin sengaja coba kalian paus dan latihan langsung disitu ya saya kasih ababa kalian paus dan langsung latihan disitu latihan perubahannya warui jadi apa negatifnya lampau jadi apa negatif lampau jadi apa sampai ke omosiroi latihan ini dulu baik di slide berikutnya ada nakeyoshi nakeyoshi ini artinya itu kata sifat na nah, tadi kan ikeyoshi yang akhirnya i kalau ini nakeyoshi yang akhirnya na tapi tapi nakeyoshi ini naknya naknya kalau dipakai itu harus menghubung harus ada kata bendanya jadi terkadang naknya itu tidak tidak digunakan kalau sendiri dia itu khusus kalau ada kata bendanya gitu makanya kenapa saya merahkan disini nanya itu digunakannya saat ada kata benda gitu nah untuk untuk cara penggunaannya nanti akan dikasih tau kita cara perubahannya dulu seperti biasa tadi ikeyoshi itu perubahannya sudah paham ya yang berikutnya itu perubahan bentuk nakeyoshi nakeyoshi ini sebenarnya sama kayak kata benda yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya gitu sama aja kayak kata benda perubahannya kalau bentuk positifnya disitu ada contoh hansamu hansamu itu ganteng bentuk negatifnya itu hansamu ja arimaseng sama kan kayak sebelum-sebelumnya bentuk negatifnya hansamu ja arimaseng gitu nah bentuk negatif lampaunya tinggal ditambahin hansamu ja arimaseng desta bisa juga pakai dewa arimaseng gak apa-apa ja arimaseng desta bentuk negatif lampaunya hansamu hansamu ja arimaseng hansamu hansamu ja arimaseng desta kire 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 ja arimaseng kire ja arimaseng desta gan mang gan mang ja arimaseng gan mang ja arimaseng desta nigiaka nigiaka dewa arimaseng dewa arimaseng nigiaka dewa arimaseng desta paham ya jadi untuk perubahannya itu kalau yang negatif tinggal tambahin ja arimaseng yang negatif lampau tinggal tambahkan ja arimaseng desta tambahin destanya Jadi perubahannya gak terlalu susah Itu dari yang Ikeoshi tadi Kalau Nakeoshi ini lebih sama seperti kata benda Untuk yang perubahan Nakeoshi Seperti itu yang saya sudah jelaskan Kita masuk ke pola kalimat Sebelum masuk ke pola kalimat kita harus tahu dulu nih Kata sifat Nake dan kata sifat itu maksudnya apa sih? Nah kata sifat itu kan disini ada kata sifat biasanya digunakan untuk menjelaskan benda lebih spesifik atau menjelaskan sifat benda Nah benda pun punya sifat gitu manusia pun punya sifat Jadi kata sifat itu menjelaskan sifat benda Misal benda ini keras, benda ini pedas, benda ini lunak gitu Benda ini tajam gitu Nah itu kan sifatnya benda ya Kalau manusia kan orang itu baik, orang itu tinggi, orang itu ganteng, itu kan sifatnya Makanya kata sifat itu untuk menjelaskan benda dan atau manusia lebih spesifik lagi gitu Pahamnya sampai sini untuk penjelasan Ikeoshi Nakeoshi Nah untuk pola kalimatnya disini ada kata benda, wak, kata sifat nak Nah disini tuh naknya dicoret dulu Naknya dicoret Gak usah digunakan karena tadi saya sudah bilang naknya itu biasanya dia digunakan kalau ada kata benda lain gitu Yang Ikeoshi juga sama Kata benda wa kata sifat Ikeo i desu Kata sifat i Hai, contoh disini Contoh nomor satu Diyon sang wa yasashi desu Diyon sang wa yasashi desu Diyon, orang yang baik Diyon baik Diyon sifatnya baik Ada yasashi, yasashi itu baik artinya Baik hati Diyon orangnya baik hati gitu Hai, sifatnya dia baik Nah nomor dua Rima sang wa kirei Nah disini Rima sang wa kirei Rima cantik Rima cantik Disini ada kirei Sangbang Disitu ada Contoh kalimatnya Konokurumawa Atarashikunai Nah disitu ada atarashi Atarashi itu artinya baru Karena disitu dia bentuknya negatif Jadi mobil ini Mobil ini Tidak baru gitu Mobil ini tidak baru Sifatnya tidak baru Nah Yongbang Sakamoto sang wa Gamang dewa arimaseng Gamang dewa arimaseng Gamang disini itu artinya Sabar Sakamoto sang wa Gamang dewa arimaseng Negatif Dia bentuknya negatif Jadinya Gamang dewa arimaseng Dia tidak sabaran gitu Si Sakamoto tidak sabar orangnya Gobang Lihat Kyo no tenki wa Atsui desu ne Kyo hari ni Tenki cuaca Berarti cuaca hari ini Atsui Atsui desu ne Dia nanya Apa bahasa bahasa Atsui itu panas Berarti cuaca hari ini panas ya gitu Ya berikutnya ada Kata sifat na Dan kata benda des Di bawahnya ada kata sifat i Dan kata benda des Tadi sudah saya bilang Kata sifat na itu Nanya Kalau digunakan itu Kalau ada kata benda Nah ini udah Jadi kata sifat na Dan kata benda Kata sifat i dan kata benda Jadi itu Kata sifat Kata sifat Saling berhubungan dengan kata benda Kita Contohnya gini Orang yang Baik Orang yang Jelek Orang yang cantik Nah itu kan Cantiknya itu kata sifat Orangnya itu kata benda Gitu Kalau di Bahasa Indonesia kan Nah Kita lihat contohnya dulu Disini ada Kimura sang Wa Gamang na Nah disini na nya digunakan nih Karena dia ada kata benda disini Gitu Jadi Kimura sang Wa Gamang na Hito des Hito disitu artinya orang Nah diartinya itu dari Belakang ke depan Orang Yang Sabar Gitu Jadi artinya itu orang yang sabar Kimura Adalah orang yang sabar Gitu Paham ya Orang yang sabar Ini kata bendanya Ini kata sifat Kalau kata sifatnya harus Pakai na Gak boleh gak Karena dia Nanya itu digunakan itu Untuk menghubungkan kata bendanya Hai Yang nih bang Disini ada Konoh kurumawa Takai kurumades Kurumanya kata benda Takanya kata sifat Jadi artinya itu Mobil ini Adalah mobil yang mahal Mobil yang mahal Gitu Mobil yang mahal Berikutnya ada Sangbang Kore wa Yume na eiga Desio Kore wa yume na eiga desio Ini Eiga itu apa Hai Eiga itu film Berarti film yang Terkenal Karena yume itu kata sifat na Makanya ada na Nanya disini Yume na Eiga des Nah disini udah tau ya Penggunaan na Nanya itu Maksudnya adalah Untuk menghubungkan Si kata benda Dengan kata sifat Kalau ikil sih gak perlu Hai Sugi Berikutnya ada Bogor wa Samui machi Des Bogor wa Samui machi des Bogor Adalah Machi itu kota Kota yang Dingin Machi itu Benda Samui itu Dingin Kota yang dingin Berikutnya ada Nomor 5 Gobang Kore wa Oishi kunai Tabemono Nah disini ada Bentuk negatifnya Ini Adalah Makanan Yang Tidak enak Oishi kunai Oishi itu enak Oishi kunai Tabemono Berarti makanan Yang tidak enak Nah untuk Untuk Lebih mudahnya itu Kalian Cari dulu Kata benda Kata sifatnya apa Misal contohnya Orang yang ganteng Berarti Orangnya Kata sifatnya dulu Baru orang Han Samuna Hito Berarti Orangnya yang tadi Di depan Jadi di belakang Sifatnya jadi di depan Faham ya Untuk Untuk Mengubah Bentuk Untuk menghubungkan Kata benda Dengan kata sifat Kita lihat Di kaiwa Kayaknya Seperti Sudah hafal ya Bentuk Kanjikaiwa Seperti apa Nah untuk Ada Seperti biasa Ada A sama B Si A bilang Sumimasen Kore wa Nandesuka Maaf Ini apa Si B bilang Sore wa Indonesia no Tabemono desu Namai wa Sambaru desu Itu Makanan Indonesia Namanya Sambal Si A bilang lagi Korei tabemono desu ka Apakah makanan yang pedas Apakah makanan yang pedas Apakah makanan yang pedas Si B bilang Hai Karai tabemono desu Ya Makanan ini pedas loh Makanan yang pedas loh Si A bilang lagi Si A bilang lagi Karai tabemono wa Suki dewarimasen Saya tidak Suka Makanan yang pedas Suki dewarimasen Itu suka Suka Suki Dan bentuk negatifnya Suki dewarimasen Kita dilihat Untuk clue nya ini Di sini Karai tabemono Nah Suki Di berikutnya itu ada Ada kata Ada kotoba Totemo Dan Amari Nah kita harus tahu dulu nih Totemo itu artinya apa Di sini bisa dilihat Bisa dilihat Totemo itu artinya Sangat Positif Pasti akhirnya positif Nah Amari itu negatif Pasti akhirnya negatif Amari itu Tidak begitu Tidak begitu Tidak terlalu Kita lihat dulu deh contohnya Pokoknya kalau Totemo Dan Amari Kalau Totemo itu positif Yang Amari itu negatif Tadi sudah Sudah ada ya Sudah keluar tuh Di slide 1 Totemo Kita lihat Kita lihat Di Reibung Reibung Ichiban Ini Kono kudamono Wa Totemo Takai Desu Kono kudamono Kudamono itu artinya Buah-buahan Maka buah-buahan ini Totemo Sangat Takai Mahal Sangat mahal Buah-buahan ini Sangat mahal Gitu Totemo Takai Buah-buahan ini Sangat mahal Bisa difahami ya Berikutnya ada Nibang Disitu ada Jakarta no Kankochiwa Amari Yume Dewa Rimaseng Jakarta Jakarta Kankochi ini Harus di Di mahal Kankochi ini artinya Tempat wisata Kankochi Tempat wisata Berarti tempat wisata Jakarta Nah disini ada Amari Pasti akhirnya negatif Seperti ini Amari Yume Dewa Rimaseng Artinya itu Tidak begitu terkenal Amari Yume Dewa Rimaseng Amari Tidak begitu Yume Dewa Rimaseng Tidak terkenal Berarti tidak begitu terkenal Jakarta no Kankochiwa Amari Yume Dewa Rimaseng Wisata Jakarta itu Tidak begitu terkenal Nah yang bisa dilihat Amari itu Pasti akhirnya negatif Yang Sangbang Itu ada Watashi no Koibito Pacar saya Sangat cantik Sangat cantik Sangat cantik Pacar saya Sangat cantik Yung 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 Kyo Amari Atsukunai Desu Kyo Amari Atsukunai Amari Tidak begitu Atsukunai Tidak panas Tidak begitu panas Tadi kan ini Bentuknya Nakeoshi Nah bentuknya Ikeoshi Itu jadi kunai Amari Atsukunai Hari ini Tidak begitu panas Hai itu Perbedaan Totemo Dan Amari Kalau Totemo Tadi Pasti Akhirnya Positif Amari Itu Pasti Akhirnya Negatif Baik Sekarang Ke slide Berikutnya Slide berikutnya Itu ada Pola kalimat Kata Bendawa Do Deska Nah sebelumnya Kita udah belajar Goes Goes Itu Ada Apa aja Disini Ada Nani Doko Dare Itzu Nah ini Terakhir Ada Do Deska Atau Dos Dos Mas Ka Nah ini Artinya Salah satu Goes Bisa dilihat Di samping Sini Salah satu Goes Yang artinya Bagaimana Itu Bisa dilihat Menyatakan Kesan Pendapat Tentang Benda Atau Hal Yang lain Pada lawan Bicara Nah berarti Disini Berkaitan Sama Kesannya Pendapat Si lawan Bicara Bagaimana Jadi ini Menanggapi Kesan Si lawan Bicara Bagaimana Jadi disini Artinya Do Deska Bagaimana Nah Bisa dilihat Disini Contoh Nomor satu Sensei Bikin A dan B Nah Sekarang Si A Ngomong Kankoku no Sekatsu Dou Deska Sekatsu Nah dia Menanyakan Tentang Kankoku no Sekatsu Jadi Menurut Kamu Bagaimana Bagaimana Kehidupan Di Kehidupan Kangkok Kuto Apa Ya Kangkok Kuto Korea Bagaimana Pendapat Kamu Tentang Kehidupan Di Korea Terus Si B Jawab Si B Menyenangkan Berarti Dia kesannya Menyenangkan Nah berikutnya Nomor dua Nihongo no Showsetsu Nihongo no Showsetsu Wa Dou Desuka Nah disini Dia menanyakan Nihongo no Showsetsu Showsetsu Disini Artinya Novel Showsetsu Disini Artinya Novel Berarti Novel Bahasa Jepang Bagaimana Menurut kamu Novel Bahasa Jepang Bagaimana Dia Menanyakannya Si B Jawab Omoshiroi Desuga Furui Desu Jadi disini Ada Dua Dua Kesan Ada Omoshiroi Menyenangkan Nah yang Ini nanti Akan saya jelaskan Omoshiroi Desuga Menyenangkan Si Tapi Furui Tapi cukup Kuno Jadi kuno Itu Cukup Showsetsu Cukup Kuno Ketinggalan Zaman Jadi Kesannya Itu ada Dua Menyenangkan Dan Cukup Kuno Sang Sangbang Disitu Indonesia No Riori Indonesia No Riori Wa Dou Desuka Dia Menanyakan Tentang Indonesia No Riori Wa Dou Desuka Bagaimana Menurut Kamu Makanan Indonesia Riori Itu Makanan Makanan Jadi Makanan Indonesia Kesan Dia Tot Temo Karai Des Kebanyakan Indonesia Makanannya Pedas Jadi Tot Temo Karai Des Sangat Pedas Bisa Dilehat Berarti Doudesuka Ini Artinya Menanyakan Kesan Dari Si Lawan Bicara Contoh Lain Misal Menurut Kamu Bagaimana Pendapatmu Tentang Baju Ini Dia Jawab Bagus Jadi Berikutnya Ada Pembahasan Kata Benda Satu Kata Benda Satua Dona Kata Benda Dua Deska Nah Disini Sebenarnya Sama Sama Kayak Sebelumnya Yang Dodeska Hanya Saja Yang Ini Yang Dona Itu Dia Perlu Nempel Dengan Kata Kerja Lain Kata Benda Lain Gitu Maksudnya Kalau Dicontoh Bisa Dilihat Disini Nah Indonesia Wah Dona Kuni Deska Nah Disini Kan Ada Kata Bendanya Nah Ini Si Dona Jadi Harus Ada Kata Bendanya Disini Artinya Indonesia Negara Yang Bagaimana Gitu Jadi Dia Menanyakan Indonesia Indonesia Negara Yang Bagaimana Gitu Sama Aja Artinya Cuma Disini Dia Harus Ada Kata Bendanya Gitu Disini Harus Ada Kata Bendanya Paham Ya Hai Dari Ulang Kita Bahas Lagi Indonesia Donna Kuni Deska Indonesia Negara Yang Bagaimana Terus Sibe Jawab Kirei Nak Kuni Desu Negara Yang Cantik Atau Negara Yang Bersih Yang Nomor Dua Nibang Naruto Donna Manga Desuka Manga Itu Artinya Komik Komik Manga Itu Arti Komik Naruto Itu Komik Yang Bagaimana Komik Komik Bagaimana Menurut Kamu Sibe Jawab Komik Yang Menarik Komik Yang Menarik Hai Sangbang Disitu Ada Jakarutawa Donna Maci Desuka Dia Menanyakan Tentang Macinya Jakarutawa Donna Maci Desuka Jakarta Kota Yang Bagaimana Jakarutawa Nigiakana Maci Desu Nah Ini kan Sudah Diajarkan Sebelumnya Kata Sifat Na Dan Kata Benda Kota Yang Ramai Kalau Misalkan Contoh Lain Bogor Donna Maci Desuka Bogor Itu Menurut Kota Yang Bagaimana Bogor Suzu Simachi Desu Bogor Itu Kota Yang Sejuk Ada Lagi Misal Contohnya Orang Doni Orang Yang Bagaimana Doni Orang Yang Baik Hati Paham Ya Jadi Intinya Kalau Yang Sebelumnya Yang Sebelumnya Dodeska Itu Dia Menanyakan Dodeska Itu Tidak Menempel Dengan Kata Benda Sedangkan Yang Dodeska Donna Itu Perlu Adanya Kata Benda Jadi Harus Ada Kata Benda Ya Berikutnya Ada Kalimat Satu Ga Kalimat Dua Nah Disini Tadi Sebelumnya Sudah Muncul Kalimat Ga Maksudnya Ini Adalah Kalimat Satu Dan Kalimat Dua Nah Si ga Ini Menghubungkan Kalimat Tersebut Jadi Artinya Tapi Ini ga Disini Artinya Tapi Maksudnya Disini Menghubungkan Dua Kalimat Yang Berlawanan Artinya Itu Juga Disini Tapi Misal Contohnya Kalau Dalam Indonesia Rendang Enak Tapi Mahal Nah Itu Kan Antara Kalimat Yang Berbeda Jadi Menghubungkan Kalimat Tersebut Tapi Dengan Adanya Ulasan Yang Berbeda Nah Terus Tadi Yang Ini Sudah Saya Jelaskan Totemo Sama Amari Jadi Lihat Disini Contoh Pertama Kono Kudamono Totemo Takai Desuga Nah Ini Kalimat Pertama Takai Desuga Oishi Kalimat Kedua Satu Dua Kalimat Pertama Dia bilang Kono Kudamono Totemo Takai Desuga Maka Buah Ini Buah Ini Sangat Mahal Tapi Deseganya Disini Tapi Oishi Des Tapi Enak Gitu Di kalimat Kedua Itu Ada Jakarut Tano Tabemono Oishi Desuga Takai Des Kalimat Pertama Makanan Jakarta Enak Tapi Mahal Nah Ini kalimat Keduanya Jadi Makanan Jakarta Tano Tabemono Oishi Desuga Takai Makanan Jakarta Enak Tapi Mahal Jadi Ada Dua kalimat Yang berbeda Yang berlawanan Hai Di kita Disini ada Watashi no koibito Atau Temu Kirei Desuga Omoshiro Kunaisu Pacar saya Cantik Tapi Tidak Menyenangkan Tidak Humoris Tidak Menyenangkan Hai Berikutnya Ada Kono Eiga Wa Omoshiro Desuga Satu kalimat Amari Yume Dewar Masen Film ini Menyenangkan Tapi Amari Yume Dewar Masen Tapi Tidak Begitu Terkenal Jadi Kalimat Satu Gak Kalimat Dua Itu Menghubungkan Kalimat Menghubungkan Dua kalimat Tapi Dengan Nuansa Yang Berbeda Berikutnya Ada Dore Dore Ini Artinya Yang Mana Sebelumnya Kita Sudah Belajar Kore Sore Are Itu Kan Ada Koso Ado Koso Ado Koso Ado Kore Sore Are Do Do Dore Dore Jadi Sudah Lengkap Ada Kore Sore Are Dore 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 Artinya Yang Mana Jadi Yang Mana Bisa Dilihat Supaya Lebih Jelasnya Saya kasih Gambar Disini Ini Itu Masing Masing Mempunyai Itu Masing Masing Tas Punya Ada Yang Punya Jadi Dore Ini Memilih Barang Lebih Dari Empat Contohnya Si A Bilang Disini Riosang No Kabang Wa Dore Desuka Riosang No Kabang Wa Dore Desuka Tas Punyanya Rio Yang Mana Jadi Si A Ini Gatau Tas Rio Yang Mana Ada Warna Merah Ada Warna Pink Warna Biru Warna Orang Dia Gatau Harus Milih Yang Mana Punya Rio Si B Jawab Akai Kabang Desu Itu Yang Warna Merah Tas Yang Warna Merah Berarti Yang Supaya Lebih Jelasnya Saya Akan Kasih Contoh Lain Misal Disini Rio Diganti Si Doni Doni Sang No Kabang Wa Dore Desuka Ada Empat Dia Milih Yang Mana Si B Bilang Orang Kabang Desu Si Akai Ini Jadi Orang Orang Kabang Desu Nah Sekarang Lagi Si Jasmine Eh Jasmine Ya Tadi Diganti Yamato Yamato Sang No Kabang Wa Dore Desuka Aoi Kabang Desu Jadi intinya Ini Dore Itu Sebenarnya Sama Kata Tunjuk Hanya Ini Katanya Itu Bendanya Itu Lebih Banyak Dari Empat Atau Lebih Gitu Nah Ini Itu Lebih Kemenanyakan Contohnya Kayak Tadi Ryo Sang No Kabang Wa Dore Desuka Ryo Sang No Kabang Wa Akai Kabang Desu Di Slide Berikutnya Sesuai Yang Tadi Saya Sudah Katakan Saya Akan Memberikan Tabel Kata Sifat Jadi Kata Sifat Yang Mungkin Akan Keluar Dan Mungkin Sering Digunakan Ini Ada Kata Sifat Ada Beserta Arti Kata Sifat Dan Artinya Jadi Tolong Dicatat Dan Dipahami Dan Dihafal Juga Kamu Bisa Pause Ini Dulu Dan Untuk Mencatat Nah Berikutnya Ini Ada Kata Sifat Na Tabel Kata Sifat Na Disitu Ada Kata Sifat Na Beserta Artinya Dan Na Itu Ditukurung Supaya Lebih Mengetahui Kalau Na Itu Digunakan Kalau Ada Kata Bendanya Contohnya Suki Suki Nah Hito Orang Yang Saya Suka Kirain Hito Orang Yang Saya Benci Het Hito Orang Yang Tidak Mahir Gitu Kantang Kantang Na Apa Gitu Jadi Bisa Dipause Dan Dicatat Dan Dihafal Gitu Oke Cukup Untuk Pelajaran 8 ini Cukup Sampai Sini Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Arigat Gozaim Saat Hello Tidak Masih Saat